Ini, disini Tante lah pikir, kok bisa segeral ini ya, saya gak sangka gitu, apalagi saya sudah dapat tawaran untuk ke Jakarta, iya. Oke, selamat sore Tante. Iya, sore. Selamat sore. Sore. Tante, boleh dong sedikit ceritain tentang keviralan yang baru terjadi, kira-kira seperti apa boleh ceritain kita, Tante? Iya, saya sebelumnya, saya tidak sangka kalau akan bisa seviral ini, karena sebelumnya kan, Tante Lala hanya berniat untuk mengajarkan online, ada tugas dari ibu gurunya Rafa yang mana, menghafal Pancasila, begitu. Terus disitu saya, memang kesiaran saya, Tante Lala itu live streaming ya, jadi apapun-apapun aktivitas sama Tante Lala itu live streaming. Nah, pas waktu dia ada penghafalan Pancasila, sambil saya live gitu, ya saya gak tahu kalau ada yang merasa suka, terus dibagikan sama Instagram, saya kaget buka Instagram, sudah ada artis yang mengupload videonya Tante Lala bersama Rafa. Saya pikir loh, kok udah viral video saya tadi, padahal kan ini, saya lihat kan ini cuma video pendek, ini kan live streaming saya, kenapa dipotong-potong, oh gak taunya ada kelucuan dari itu, makanya sampai viral. Ada juga yang komentar di Instagram, di WhatsApp, di Messenger, Facebook, ada yang bilang, oh Tante Lala, Tante Lala mewakili ibu-ibu se-Indonesia, ya Tante Lala mewakili ibu-ibu se-Indonesia. Betapa susahnya mengajarkan anak itu, apalagi ini masa-masa pandemi COVID seperti ini, belajar online, beli kota sana sih, apalagi kita juga ini kan pencarian kita kan, gak ada yang muda, ada yang juga sudah tidak karena pandemi COVID kan. Iya, jadi disitu Tante Lala, kok bisa kayak gini ceritanya, baru beberapa hari, saya langsung dapat telepon dari TransTV, katanya dari Rumpi ya, untuk wawancara dulu di Rumpi. Nah disitu Tante Lala pikir, oh yaudah, cuma wawancara lewat aplikasi Skippy, video call, ya saya coba dulu ya, ngobrol-ngobrol sama Feni Rose. Terus, habis dari situ saya ke Kota Mubagu, dapat wawancara lagi di Kota Mubagu, di area Sulung, Sulawesi Utara. Habis dari situ, Tante Lala dapat telepon lagi dari TransTV, yang mana loh Tante Lala, ini kami dari program Nikita Kepo dan di Brownies, Tante Lala diundang, karena viralnya Tante Lala mengajarkan Pancasila sama Rafa itu, sudah menjadi viral di mana-mana Tante Lala, apakah Tante Lala mau begini-begini. Terus saya pikir, loh kok bisa gini ya, ini kan video call-nya sudah, habis dari situ saya langsung dapat dari TV One, dari TV One dapat video call sama seperti di Rumpi juga, disitu Tante Lala tawaran di mana-mana untuk bisa dimintai keterangan untuk wawancara soal viralnya Pancasila ini. Tante Lala pikir, loh kok bisa spiral ini ya, saya nggak sangka gitu, apalagi saya sudah dapat tawaran untuk ke Jakarta, dapat tawaran untuk ke Jakarta untuk bisa tampil di acara Nikita Kepo, apalagi kan kolaborasi kan langsung sama Nyai kan, apalagi saya juga diundang di Brownies untuk bisa ketemu juga sama Deddy Corbusier, sama tim-tim Brownies lain-lainnya. Itu sih yang saya heran, kenapa saya bisa seperti ini, loh. Berarti, heran ketidaksengajaan, apa yang saya bikin jadi viralnya kan? Iya, situ sih, saya di video itu, saya cuma fokus sama anak saya, gitu, sampai timbul marah saya, tapi nggak bisa, karena saya pikir, aduh, ini kan cuma belajar online, jangan sampai saya, maksudnya, marah, marah banget untuk, karena kan kasihan kan anaknya Tante Lala, yaudah nggak usah dipaksain, biarin aja, cuma dalam video itu saya sudah kesal, dia nggak bisa, nggak bisa, itu baru silap pertama, dia udah nggak bisa, jadi disitu saya sakit hati ngajarin anak dalam masa-masa pandemi covid seperti ini, itu aja. Kalau ngomong biatanya, Tante tuh gaya mengajarnya, emang kayak gitu? Memang, saya memang begitu, orangnya saya, Tante Lala memang terkenal juga, setiap aktivitas live streaming dari Tante Lala memang begitu, saya orangnya, maksudnya, watak, kalau gaya-gaya bicara saya itu, watak.